Pemirsa canda berakhir musibah, seorang warga desa batai Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan tewas usai ditusukurkannya. Pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran kesal dengan candaan korban menarik celana pelaku di tengah keramaian. Pelaku penusukan di ringkus unit reskrim Polsek Lahat karena menusuk temannya hingga tewas bersimbah darah. Warga desa batai Lahat, Sumatera Selatan ini malu karena korban memeloroti celananya saat berada di sebuah festa hajatan. Pelaku yang kesal, kemudian menganiaya korban dengan sebilah pisau yang kerap dibawanya. Atas perbuatannya, Junaidi disangkakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Balaputra, INews melaporkan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, pembunuhan gara-gara bercanda sudah bergabung bersama kami Ibtu Irsan Rumsika, Polsek Kota Lahat. Selamat sore Pak Irsan. Selamat sore. Baik, Pak Irsan boleh diinformasikan seperti apa kronologi dari pembunuhan ini Pak? Baik, jadi kebetulan malam Senin itu tanggal 21 sekitar jam 21 malam, itu antara korban dengan tersangka bertemu di tempat suatu rumah hajatan. Antara korban dengan tersangka memang paling kenal dan memang asal dari satu desa yang sama. Di tempat hajatan tersebut, si korban ini tanda mungkin terhadap tersangka dengan cara memeloroti celana si tersangka. Nah, pada saat itu tersangka menjadi hilat emosi, langsung mencabut, mengambil pisau yang memang sedang dibawa dari rumah, itu langsung ditikamkan ke arah korban, tepat di dada sebelah kiri satu liang. Akibat perbuatan tersebut, korban langsung meninggal di tempat kejadian perkara. Baik, Pak Irsan, mengapa kemudian pelaku ini membawa pisau dari rumah? Nah, inilah salah satu kebiasaan yang kurang baik, yang harus kita tinggalkan. Dalam kesempatan ini juga saya menghimbau kepada seluruh masyarakat lahat untuk segera meninggalkan kebiasaan membawa senjala lajaman tersebut. Kebiasaan ini ada kebiasaan yang kurang baik dan diancam dengan hukuman pidana. Ada penyesalan, Pak, dari pelaku, Pak? Iya, betul. Setelah pelaku berhasil kita amankan dari amukan keluarga, Ya, korban. Ini di dalam perjalanan dari TKP menuju ke Polsek, pelaku mengakui menyesal atas perbuatannya telah hilang, sehingga mengakibatkan meninggalnya temannya sendiri. Benar pelaku mengaku menyesal. Apakah korban ini sempat berupaya dibawa ke rumah sakit, Pak? Kenyataan tajam yang digunakan pelaku itu namanya kuduk, kalau bahasannya lahat, itu agak panjang. Jadi mungkin mengenai bagian dalam, sehingga pelaku, sehingga korban meninggal di tempat kejadian berparah. Tidak sempat dilarikan rumah sakit. Pak, ada informasikah apakah bercandaan ini sudah sering dilakukan atau baru pertama kali ini saja? Antara pelaku dengan korban, ini teman satu kampung, teman dari kecil. Mungkin perjandaan ini sering dilakukan, namun yang untuk kali ini pelaku sempat malu, karena dilakukan di tengah orang ramai di tempat hajatan, dalam melorotkan celana di... Jadi ada rasa sakit hati sejak lama begitu ya, Pak? Hasil penelitian belum ada. Belum ada. Ini terjadi karena hilang saja. Baik, melihat pelaku kemudian cukup mudah tersulut emosinya, Pak. Apakah pelaku ini sempat melakukan tindak kriminal lainnya sebelumnya? Pelaku ini kita kenal dan kita dapat keperangan dari masalah-masalah tersebut adalah orang-orang baik saja. Orang-orang tidak ada hal-hal yang menunjukkan hal yang tidak baik yang pernah dilakukan, apalagi pernah melakukan kriminal sama sekali belum tercatat di kepolisian proyek lahan. Baik, pasal dan ancaman hukuman kepada pelaku, Pak Irsan? Sementara ini kita kenakan pasal pembunuhan ya, tindak pidana pembunuhan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Baik, terima kasih itu Irsan Rumsi, Kapolsek Lahat, sudah bergabung bersama kami di AI News Sore. Terima kasih telah menonton!